Halo guys, selamat datang kembali di Youtube Channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di Youtube Channel Gila Bola dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madya, Jakarta. Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, Sandy Walsh, dan Nathan Chuaon belum gabung. Latihan Timnas mulai digelar Senin tanggal 18 Maret sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Vietnam dua kali pada tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret. Sintae Yong selaku pelatih Timnas Indonesia pada awalnya memanggil 28 pemain, kemudian ada tambahan satu pemain yakni Arhan Fikri. Dalam prosesnya, tiga pemain dicoret karena mengalami cedera yakni Jordi Ahmad, Elkan Bakngot, dan Yance Sayuri, sehingga jumlah pemain saat ini menjadi 26 pemain. Dari pantauan detik sport dalam latihan perdana, baru ada 22 pemain yang ada dalam lapangan. Tom serta Ragnar kabarnya sudah ada di Jakarta, namun akan menjalani prosesi pengambilan sumpah malam ini, Senin tanggal 18 Maret. Adapun Nathan baru saja bermain bersama klubnya, sementara Sandy menjadi penghangat bangku cadangan akhir pekan lalu. Begitu juga dengan Ragnar dan Tom yang baru saja main dengan klubnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!